Si kaya dan si miskin Motivasi hidup sukses Di sebuah desa yang subur, hiduplah dua sahabat sejak kecil, Budi dan Anton. Keduanya tumbuh bersama, namun nasib mereka sangat berbeda. Budi adalah anak seorang petani kaya, sedangkan Anton anak seorang penjual sayur yang sederhana. Sejak kecil, Budi dikenal sebagai anak yang malas dan sombong. Dia selalu mengandalkan kekayaan orang tuanya untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Sebaliknya, Anton adalah anak yang rajin dan selalu membantu orang tuanya di pasar. Walaupun hidupnya serba kekurangan, Anton tidak pernah mengeluh dan selalu berusaha keras. Waktu berlalu, Budi tumbuh menjadi seorang pemuda yang tidak punya keterampilan karena selalu mengandalkan harta orang tuanya. Ketika orang tuanya meninggal dunia, Budi mewarisi seluruh kekayaan mereka. Namun, karena kebiasaan boros dan tidak bertanggung jawab, kekayaannya habis dalam sekejap. Budi pun menjadi miskin dan harus mencari cara untuk bertahan hidup. Di sisi lain, Anton yang rajin dan pantang menyerah, berhasil mengembangkan usaha sayur orang tuanya menjadi bisnis yang sukses. Anton selalu berinovasi dan memperluas jangkauan pasarnya hingga ke desa-desa tetangga. Berkat kerja keras dan kegigihannya, Anton menjadi seorang pemusaha sukses yang dihormati di desa. Suatu hari, Budi yang kini hidup dalam kemiskinan, mendatangi Anton untuk meminta pekerjaan. Dengan rendah hati, Anton menerima Budi dan mengajarinya cara bekerja dengan baik dan jujur. Budi yang sudah belajar dari kesalahannya, mulai bekerja dengan tekun dan perlahan-lahan memperbaiki kehidupannya. Anton selalu mendekankan kepada Budi bahwa kesuksesan tidak datang begitu saja, tetapi melalui kerja keras, ketekunan, dan sikap yang baik. Budi pun mengerti bahwa kekayaan materi bukanlah jaminan kebahagiaan, tetapi usaha dan ketulusan dalam bekerja yang akan membawa kesuksesan sejati. Sejak itu, Budi dan Anton bekerja sama untuk mengembangkan bisnis mereka. Budi belajar banyak dari Anton, dan berkat kerja kerasnya, Budi pun berhasil memperbaiki hidupnya dan kembali hidup sejahtera. Pesan moral dari cerita ini adalah bahwa kesuksesan sejati tidak datang dari kekayaan yang diwariskan, tetapi dari kerja keras, ketekunan, dan sikap yang baik. Kesuksesan adalah hasil dari usaha yang terus-menerus dan ketulusan dalam bekerja. Pesan moral dari cerita ini menekankan bahwa 1. Kekayaan materi tidak menjamin kesuksesan Warisan harta benda atau kekayaan yang didapat dari orang tua bukanlah jaminan untuk mencapai kesuksesan sejati. Seseorang bisa kehilangan kekayaannya jika tidak bijaksana dan tidak bekerja keras. 2. Kerja keras dan ketekunan Untuk mencapai kesuksesan, diperlukan kerja keras dan ketekunan. Orang yang berusaha dengan sungguh-sungguh, seperti Anton, dapat mengubah keadaan hidupnya dari yang sederhana menjadi sukses. 3. Sikap yang baik Sikap yang baik, seperti rajin, jujur, dan tidak mudah menyerah, sangat penting dalam mencapai kesuksesan. Anton menunjukkan bahwa sikap positif dapat membawa hasil yang baik dalam jangka panjang. 4. Pembelajaran dari kesalahan Orang yang pernah gagal atau membuat kesalahan, seperti Budi, masih memiliki kesempatan untuk bangkit dan memperbaiki hidupnya asalkan ia mau belajar dan bekerja keras. 5. Kerja sama dan ketulusan Bekerja sama dengan orang lain dan bekerja dengan tulus juga merupakan kunci kesuksesan. Anton membantu Budi dengan tulus, dan bersama-sama mereka mencapai hasil yang lebih baik. Kesimpulannya, cerita ini mengajarkan bahwa kesuksesan sejati adalah hasil dari usaha yang konsisten, sikap positif, dan kemauan untuk terus belajar dan berkembang, bukan semata-mata dari kekayaan yang diwariskan. Semoga cerita ini dapat menjadi inspirasi dan edukasi tentang pentingnya kerja keras dan ketekunan dalam meraih kesuksesan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Dan tetap semangat! Terima kasih, semoga bermanfaat.